Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua Kembali Muhammad Feby disini Kali ini kita dapat desain rumah dari Louis Design dengan atap plafon yang tinggi dan variasi LED strip Serta memiliki area laundry cuci jemur sendiri di belakang Luas area rumah 7,5 x 12 meter persegi home lovers Tapi bisa memanfaatkan space 1,5 x 1,5 untuk area ini Dan ada inspirasi di atap rumahnya yaitu atap rumah segitiga untuk penyimpanan kondensor AC atau torn Esti masih bangun rumah begini Berapa kira-kira ya? Halo Sobat Desain Apa kabar semua? Kali ini kami diberi izin untuk menampilkan desain rumah dari klien kami Mas Dian Saputra dari Palembang yang telah mempercayai kami sebagai konsultan dan jasa untuk mendesain rumahnya Rumah kali ini bertema modern minimalis dengan luas bangunan 7,5 x 12 meter Pada video kali ini kami juga berkolaborasi dengan Kak Arbel dari channel Pasutri Gaje Yes, thank you banget ya Mas Luis udah kasih kita desain rumah yang cantik ini Bagi Sobat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe channel Luis Design dan channel Pasutri Gaje serta jangan lupa untuk follow akun Instagram kami sebagai bentuk dukungan kepada kami agar selalu dapat membuat video-video referensi dan inspirasi tentang desain rumah Sebelum pembahasan lebih detail berikut kami tampilkan denah dan ukuran setiap peruangannya Dimulai dari depan ada area taman 3,25 x 3,15 meter Carpotnya memiliki luas 3,6 meter Masuk living roomnya 3,3 x 3,5 Compact room dengan area makan dengan luas 2 x 3 Area makan ini atapnya dibuat kandak sebagai penyimpanan torrent Maka atapnya menggunakan segitiga atap miring Dimana bagian atasnya menempel pada tembok vertikal Kemudian disampingnya ada 2 kamar yang masing-masing berukuran 3 x 3 meter Serta ada dapur dengan luas 3,5 x 1,5 Dan kamar mandi 1,5 x 2 meter Satu lagi ada area laundry dengan luas 1,5 x 1,5 dengan atap lana Lebar rumah ini 7,5 meter dengan ketinggian melebihi tinggi rumah di sampingnya Bukaan jendela dan jendela mati di atas sangat lebar dengan 2 buah topi plus ada tali air di rumah ini sebagai tanda rumah kekinian Pada tampak atas rumah ini memiliki atap segitiga yang disertai dak pada atap belakang untuk menyimpan torrent air Maka ada 2 layer atap di rumah ini yaitu atap lana dan atap miring Ini adalah salah satu ide inspiratif buat home lovers untuk menyiasati penyimpanan dak torrent tapi mau punya area jemur juga di belakang Selanjutnya kita lihat pada tampak depan atau fasad rumah ini Ada garasi dengan ukuran 6 x 3 meter yang cukup untuk memarkirkan kendaraan dan ada taman di depan halaman dengan luas 3,25 x 3,15 meter sebagai area terbuka hijau Oke Thank you Mas Luis Setelah puas kita lihat area depan dan atasnya sekarang kita lihat desain interior dari rumah 7,5 x 12 meter ini Pasti masih banyak hal menarik lain di dalamnya Masuk melalui pintu depan rumah kita dihadapkan pada ruang tamu dengan ukuran 3 x 3,5 meter Pada ruas area tersebut bisa masuk sebuah sofa yang besar di salah satu sisi ruangan sebuah meja minimalis yang cukup lebar dan sebenarnya masih bisa masuk beberapa kursi stools untuk menambah space duduk bagi tamu Ruangan ini memiliki tembok sampai plafon yang cukup tinggi serta ventilasi kaca yang cukup besar agar cahaya dapat lebih banyak masuk ke ruangan Sehingga jelas rumah ini sangat ramah lingkungan karena hemat energi dengan pencahayaan alami Selanjutnya kita lihat sisi lain dari ruang tamu ini Mas Luis Ruang tamu ini juga memiliki lantai keramik ukuran 60 x 60 cm berwarna keabu-abuan dan dinominasi dengan kusen material kayu yang dilengkapi dengan sofa abu-abu serta meja marmer dan untuk area nakasnya disimpan sebuah storage seperti drawer di belakangnya ada partisi HPL jelajur vertikal yang membatasi area ruang tamu dan dapur tapi sebelum kita lihat area dapurnya yang minimalis dan cantik banget menurutku mari kita sambangi dulu area makanya Mas Luis tanpa partisi dari ruang tamu langsung menghadap area makan inilah ciri rumah komplek sehingga terlihat area makan ini sangat leluasa dan lebar banget area ini memiliki ukuran 2 x 3 meter ruang makan ini dilengkapi dengan meja kayu 3 lampu hias persis diatasnya serta lukisan pada tembok sebagai pemanis 2 x 3 meter persegi ini tentu saja menjadi area yang sangat luas untuk makan tidak semua rumah bisa punya meja besar dengan 4 set kursi suasana sarapan dan dinner pasti menjadi faktor yang sangat penting untuk kedekatan dengan keluarga apalagi didukung dengan lighting yang hangat arah pembicaraan bisa makin intim di meja ini di belakangnya langsung menghadap area semi outdoor dengan pintu geser tentu saja angin sepoi-sepoi semilir menemani makan keluarga nah gimana home lovers sampai sini apakah sudah menemukan inspirasikah kalau belum mari kita lanjutkan home tournya dari meja makan ini kita berlanjut ke sisi pojok rumah yaitu area di balik jeruji HPL nakas dan TV disana tampak menggunakan keramik putih motif kubus 3 dimensi tentu saja ini adalah area dapur didesain kombinasi antara marmer untuk top table dan kitchen set menggunakan material kayu finishing HPL top table mewah banget menggunakan kompor tanam elektrik induksi dan area bawahnya disesuaikan dengan model kitchen set atasnya keramik dinding sekilas menggunakan bevel white dan LED strip kuning selalu bikin cantik masih di area yang sama karena luas dapur ini 3,5 meter maka ada storage penunjang lain seperti lerbe kesukaan mame-mame kenapa ya itu selalu ada terus ada gawangan lemari es serta tempat penyimpanan bumbu-bumbu masak baiklah selanjutnya silahkan mas Louis kita beranjak lagi ke area yang persis berada di samping dapur persis di samping dapur tadi ada kamar mandi dengan ukuran 2 x 1,5 meter kamar mandi ini juga dilengkapi dengan toilet duduk shower dan rak tempat penyimpanan peralatan mandi anyway kamar mandi ini terbagi dua nih walau dalam luas yang sangat terbatas yaitu 1,5 x 2 meter ada dry and wet atau kamar mandi basah dan kering kamar mandi basah pada area shower dan kamar mandi kering pada kloset duduk karena dengan adanya kaca tempered glass dan perbedaan tinggi lantai kamar mandi ada yang disekat sehingga genangan air tidak mencapai area kamar mandi kering berlanjut lagi setelah dari kamar mandi ini kita kemana mas luis beranjak dari kamar mandi kita menuju kamar depan dengan ukuran 3 x 3 meter kamar ini memiliki lantai vinil kayu lengkap dengan lemari geser meja kerja dan tempat tidur queen bed lemari geser memang sangat direkomendasikan ya home lovers terlebih untuk kamar yang memiliki area terbatas penyimpanan lemari di kamar mandi kecil memang selalu jadi PR solusinya bisa bikin lemari custom disesuaikan dengan kamar atau renovasi lemari yang ada diperkecil dan dicat ulang jadi bisa kaya baru atau baju-baju lama disumbangin aja sehingga lemari bisa pakai yang minimalis note sesuai kebutuhan dari kamar pertama ini punya daun jendela tapi menurutku penempatan meja kerja itu lebih enak dekat jendela kenapa? karena kita butuh cahaya ekstra untuk fokus pada file pekerjaan di meja kerja dan saat mata kita fokus ke cahaya komputer cahaya lebih terang dari jendela akan mengurangi efek radiasi yang bisa bikin mata kita jadi cepat lelah selanjutnya mari kita sambangi kamar sebelah dengan ukuran yang sama yaitu 3x3 meter persegi ada inspirasi lebih menarik lagi disini home lovers di kamar ini menggunakan fasilitas yang sama yaitu tempat tidur lemari geser lantai vinil meja kerja oh iya untuk bisa punya lantai tampilan vinil dengan kualitas baik itu ternyata kita bisa pakai material semi spons yang jauh lebih hemat di video lain mungkin aku akan share dan by the way pada kamar ini ternyata meja kerjanya menghadap ke jendela dan kita dapat inspirasi lagi disini adalah adanya plafon yang tinggi di kamar ini jadi punya tempat penyimpanan serbaguna yang tentu saja akan sangat bermanfaat eh home lovers perhatiin deh rumah ini didominasi oleh material kayu muda dan warna netral coba gimana menurutmu tulis di kolom komentar ya dan baiklah dari kamar ini sekarang kita ikuti mas luis menjelajahi area terakhir di rumah ini yaitu area paling belakang dari kamar tadi kita menuju ruangan paling belakang yang dibatasi dengan pintu geser ada taman kecil dan tanaman merambat pada tembok tanaman merambat ini bisa diaplikasikan pakai daun sirih gading yang media tanamnya cukup beberapa namun daunnya bisa merambat kemana-mana atau bisa juga pakai daun english ivy atau happy ivy home lovers tumbuhnya bisa lebih cepat dan media rambatnya bisa pada dinding yang dipasang jari-jari besi atau kawat serta di area landscape-nya diselaraskan pakai media alam seperti koral kecil atau lantai yang lebih kasar atau bikin kolam ikan juga oke disini yang kecil dan persis di sampingnya ada ruang cuci jemur atau laundry room dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter yang lengkap dengan alat cuci dan jemuran serta bisa juga dimanfaatkan untuk menaruh peralatan rumah tangga lainnya nah home lovers untuk estimasi pembangunannya jika pengerjaan rumah ini diborongkan dengan luas area 7,5 x 12 meter menjadi 90 meter persegi dengan estimasi per meternya 3 juta rupiah yang tentu akan berbeda-beda harga di setiap daerah dan tergantung spek bangunannya maka estimasi pembangunannya jatuh di harga 270 jutaan tentu saja harga tersebut di luar harga furniturnya nah sobat desain itu tadi penjelasan kami mengenai desain rumah dengan tema modern minimalis dengan luas bangunan 7,5 meter dikali 12 meter semoga dapat memberikan inspirasi dan referensi bagi sobat semua terus support channel kami dengan cara subscribe like dan komen channel kami dan juga channel Pasutri Gaje demikian video kami kali ini terima kasih juga untuk Kak Arbel dari channel Pasutri Gaje yang telah mensupport kami thank you juga buat desainnya Mas Louis thank you buat home lover sampai jumpa di rumah selanjutnya wassalamualaikum dan goodbye bye